Shalom, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Injil hari ini, Yohanes bab 17 ayat 11b sampai dengan 19. Cinta Yesus kepada para muridnya tampak dalam doa kepada Allah Bapaknya, Ya Bapak yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yohanes bab 17 ayat 11 Yesus ingin kita bersatu dan hidup kudus. Ia mengutus kita untuk mewartakan Injil, kabar gembira tentang kasih Allah. Tapi, dunia ini tidak menyukai firman Allah. Karena itu, kita mengalami banyak tantangan dan pertentangan. Yesus sadar, Ia akan meninggalkan dunia ini, dan para muridnya akan dibenci dunia, sebab firman Allah tidak disukai dunia. Yesus berdoa agar Allah Bapak melindungi kita dari yang jahat. Yesus tidak berdoa agar kita diambil dari dunia ini, tetapi agar kita tetap hidup di dunia ini, dan menjadi satu serta kudus. Hari minggu lalu, baru saja kita merayakan hari komunikasi sedunia. Tujuan dan kodrat komunikasi itu adalah, agar semua orang bersatu. Kata, komunikasi, berasal dari kata latin, cum artinya bersama-sama, dan, unum, artinya satu. Jadi, komunikasi adalah proses bersama-sama menjadi satu. Maka, semua alat dan media komunikasi haruslah kita pakai untuk menyatukan kita, dan bukan untuk memecah belah, menyebar fitnah atau hoaks. Alat dan media komunikasi juga, tidak boleh kita pakai untuk menyebarkan berita dan gambar yang tidak kudus. Semoga kita dapat menjadi komunikator yang baik. Marilah berdoa, Tuhan Yesus, berilah aku rahmat yang cukup, agar aku mampu memakai media komunikasi dengan baik dan benar, sehingga aku dapat menjadi utusan kebenaran dan kekudusanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Terima kasih telah menonton!